Halo, nama saya Firman, selamat datang di Lazy Reviews. Berapa harga software komputer untuk arsitek? Kali ini saya akan membahas mengenai software arsitek, tetapi dilihat dari harganya. Ada keuntungan dan kerugian apabila kita melihat dari legalitas software di Indonesia. Ada banyak sekali software bajakan yang dijual secara bebas. Kita bisa mendapatkan dengan mudah apapun software terbaru yang kita inginkan. Kalau dilihat dari sisi software developer jelas sangat merugikan karena melanggar hak ciptanya. Tetapi apabila dilihat dari pengguna, sangat menguntungkan karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk belajar satu software. Menurut saya, ini disebabkan karena ketimpangan penghasilan dengan harga software di Indonesia. Sebagai contoh, apabila saya ingin menggunakan satu software yang harganya ribuan dolar, mungkin saya harus menabung bulanan atau tahunan untuk mendapatkannya. Karena gaji sebagai arsitek di Indonesia mungkin rata-rata hanya beberapa ratus dolar tiap bulannya. Dengan keadaan tersebut, mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa membelinya. Saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai dilema tersebut. Kali ini saya akan memberikan gambaran mengenai harga software terbaru 2018 untuk arsitek. Saya akan mencoba mengunjungi webnya satu persatu. Saya akan mencari harga software AutoCAD, Revit, SketchUp, 3D Max, Rhino, Photosoft, Adobe Illustrator, Colledra, Office, dan yang terakhir adalah Lumion. Dimulai dari produk Autodesk, yaitu AutoCAD. AutoCAD ini ada dua, AutoCAD biasa dan AutoCAD LT. AutoCAD biasa harganya €2.075. Dan AutoCAD LT, €471. Lisensi tersebut hanya untuk satu tahun. Yang kedua adalah Revit. Revit ini produk AutoCAD juga, jadi lisensinya untuk satu tahun sekitar $2.250. Yang ketiga, ArsiteCAD 20, produknya Graphisoft. Ini harganya €499. Yang keempat, produknya Google, yaitu Google SketchUp Pro 2018. Harganya €695. Yang kelima adalah 3D Max, harganya €1.984. Yang keenam adalah Rhino, harganya €995. Yang ketujuh adalah Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Harganya per bulan €134.800. Jadi harga per tahunnya tinggal kali 12 saja. Yang ke-8 adalah Collet Drone. Harganya ada 2, Full Version dan Upgrade. Yang Full Version itu $669.00. Yang ke-9 adalah produknya Microsoft Office, yaitu harganya €1.199.999. Yang ke-10 adalah Lumion, harganya di €2.999.00. Apabila ditotalkan seluruhnya, harga software untuk ArsiteCAD sekitar Rp180.000.000. Tetapi, mungkin tidak perlu semuanya dibeli, melainkan beberapa saja yang memang betul-betul dibutuhkan. Contohnya, pada awal mulai karir, mungkin Anda bisa membeli AutoCAD yang harganya $400.00. Kemudian, untuk penggambaran tidinya, Anda bisa menggunakan versi gratis dari SketchUp. Jadi, untuk bisa mengganti penjaman, selain pengetahuan arsitektur diupdate terus, pengetahuan komputer pun harus Anda upgrade terus. Oke, mudah-mudahan infonya berguna. Nama saya Firman. Saya akan memberikan gambaran mengenai profesi arsitek, sekolah arsitektur, peralatan, dan serba-serbi mengenai arsitek. Apabila Anda menyukai video ini, silakan like. Apabila Anda ingin melihat saya membuat video terus, silakan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.